Hai istri yang tadi hargai bab 22 rei aku mau kebutik sebentar boleh ya kata Ana dengan mengengam tangan sang suami mau ngapain lagi kebutik dirumah saja sayang aku mau mengecek saja kata Ana manja rei mencubit hidung mancung istrinya boleh tapi kamu harus ditemani oleh pengawal aku enggak mau kamu kenapa-kenapa di jalan dan aku yang akan mengantarmu Ana mengangguk terima kasih sayangku keduanya bangkit dari kursi makan memang sepasang suami istri itu tengah sarapan pagi bersama Ana merangkul lengan sang suami saat keduanya tengah menuju pintu rumah Ana terbelalak melihat lima orang pria berseragam dan berkacamata hitam semuanya berbadan kekar mereka siapa tanya Ana mereka semua pengawal untukmu jawab rei Ana menghela semuanya rei mengangguk mereka semuanya yang benar saja reihan aku ini bukan pejabat atau artis tidak perlu pengawal sebanyak itu protes Ana kamu istri seorang reihan siapa tahu ada rekan bisnisku yang ingin mencelakai kamu kita tidak pernah tahu apa yang terjadi nanti mencegah lebih baik sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan jelas rei tapi jangan berlebihan begini aku merasa tidak tidak nyaman mereka hanya menjaga kamu dari jauh tenang saja sayang rei menyambar pipi Ana Iya deh kalau itu mau kamu sahut Ana tersenyum rei dan Ana masuk ke mobil lima pengawal tadi juga masuk ke dalam mobil masing-masing supir melajukan mobil menuju butik Ana nanti siang aku jemput ingat jangan pulang dulu sebelum aku datang kata rei Ana mengangguk Iya aku akan menunggumu mobil sampai di area parkiran depan butik supir terlebih dahulu keluar rei mengusap perut Ana dan juga mendaratkan sambaran di sana rei beralih memandang Ana ingat pesanku tadi jangan pulang dulu sebelum aku datang jika kamu menginginkan sesuatu panggil para pengawal itu pakai telepon aku akan mengirim nomor telepon mereka padamu Iya dari tadi kamu mengoceh terus aku sampai bosan mendengarnya ucap Ana dengan sedikit kesal ini demi kebaikanmu juga aku khawatir denganmu apalagi dalam keadaan hamil begini mengurungmu di rumah juga tidak mungkin rei mendekat ratana kamu tenang saja aku akan menjaga diriku dan calon anak kita sekali lagi reihan mendekat istrinya dia mendaratkan sambaran dikening dengan begitu lama rasanya rei enggan untuk meninggalkan Ana perasaannya sungguh tidak enak kali ini pintu mobil dibuka oleh supir Ana melambaikan tangannya pada sang suami mobil rei baru bergerak setelah Ana masuk ke dalam butik Selamat pagi Nona sapa Lucy karyawan Ana pagi juga Lucy balas Ana sambil tersenyum Ana langsung melangkah menuju ruang kerjanya seperti biasa Ana akan mengecek laporan dan mendesain baju-baju terbarunya mobil hitam terparkir tidak jauh dari butik Ana di dalam mobil itu ada Lisa yang sedari tadi mengikuti arahkan mobil rei dan pengawalnya benar-benar beruntung Ana kebutik saja harus dikawal dengan beberapa pengawal Lisa mengetuk-ngetuk jarinya disetir kemudi apa ada sesuatu pada Ana Lisa menilik para pengawal yang berjaga tidak jauh dari butik mereka bebaur dengan beberapa orang di sekitar Ana keluar dari ruang kerja semenjak dia berbadan dua rei memindahkan ruang kerja Ana di lantai dasar dia tidak ingin sang istri turun naik ke bawah Lucy bisa aku minta tolong tanya Ana tentu saja Nona apa yang bisa aku bantu tanya Lucy tolong belikan aku asinan buah rasanya aku ingin makan yang rasanya asam ucap Ana Lucy tersenyum wah apa Nona tengah berbadan dua Ana menganggung iya wah selamat Nona akhirnya penantian Nona selama ini terkabul ucap Lucy terima kasih Lucy Nona tunggu disini aku kembali setelah membeli asinan buah untuk Nona ucapnya Ana memberikan selembar uang berwarna merah kepada pegawainya itu Lucy keluar untuk membelikan pesanan Ana memang di sekitar butik terdapat para pedagang kaki lima yang berjualan Lisa keluar dari mobilnya dia memakai rambut palsu pendek topi dan kacamata berlensa hitam dia keluar saat melihat karyawan Ana Lisa mendekati Lucy yang tengah membeli asinan Pak asinan buahnya satu Iya Nona Lisa duduk di kursi yang tersedia dekat gerobak penjual Lucy menunggu asinan buahnya dibuat beli asinan juga Lisa mencoba untuk berbicara akrab dengan Lucy Iya jawab Lucy tersenyum Pak cukanya jangan banyak sedikit saja pinta Lucy Nona Lucy hamil tanya si tukang jual boro-boro hamil nikah saja belum ini untuk Nona Ana jawab Lucy para penjual makanan memang sudah akrab dengan Lucy dan Ana karena anak-anak memang sering jajan di tempat mereka Nona Ana hamil tanya si bapak Lucy mengangguk Iya akhirnya Nona bisa hamil setelah sekian tahun mendengar nama mantan madunya Lisa memasang telinga lebar dia bersemangat ingin tahu berita mengenai istri Reihan itu Bapak ucapkan selamat untuk Nona Ana kamu sampaikan ucapan salam Bapak ucapnya Bapak tenang saja akan Lucy sampaikan kata Lucy Lucy pergi setelah membayar asinan yang dia pegang begitu juga dengan Lisa dia kembali masuk ke dalam mobil ternyata Ana bisa bisa hamil juga dia pasti merasa berada di atas angin sekarang hidupnya bahagia mempunyai suami kaya dan akan menjadi seorang ibu Lisa memukul setir mobilnya sedangkan aku Dimas mencampakkan diriku dan aku difonis susah untuk mengandung kembali ah teriak Lisa di dalam mobilnya Andai aku tidak ke rumah Ana waktu itu Andai Dimas pulang ke rumah pada malam itu pastinya aku tidak akan jatuh dari tangga ini semua gara-gara Ana dia yang menahan Dimas untuk pulang malam itu Lisa mengepal geram amarah di dalam dirinya sudah terpkar dia iriakan kebahagiaan yang meliputi Ana dia juga ingin seperti itu aku tidak akan membiarkan kamu bahagia Ana akan aku pastikan kamu akan kehilangan semua kebahagiaan itu aku tidak akan pernah rela melihatmu bahagia geram Lisa dendam amarah dan iri hati meliputi diri Lisa bukannya sadar dan jerah dia malah semakin menjadi-jadi Lisa masih tidak bisa menerima begitu saja perlakuan Dimas padanya Dimas lebih mencintai Ana dan itu membuatnya kesal Lisa bertekad membuat Ana dan Dimas menderita seperti yang dia rasakan yaitu kehilangan pasangan yang mereka cintai aku akan membuat Ana Leni P dengan begitu Dimas akan terpuruk lalu Reihan akan ku jadikan milikku Gumam Lisa Lisa tertawa hahaha Lisa rencana yang bagus Lisa mengambil cermin dari dalam tasnya dia dia memperhatikan wajah cantiknya wajahnya tidak kalah cantik dari Ana bisa dipastikan Reihan akan tertarik padanya jangan ragukan rayuan Lisa Dimas saja bisa dia taklukkan Reihan tidak fokus dengan apa yang sedang karyawannya sampaikan di depan matanya melihat karyawan itu mengoceh menjelaskan tentang proyek yang tengah mereka kerjakan namun hati dan pikiran Rei melanglang buana entah kemana Diki menilik Rei yang sejak tadi tidak fokus pada rapat kali ini dia menyenggol siku Rei Diki mengerakkan kepalanya seolah bertanya ada apa gerangan sebenarnya Rei lalu memberi kode kepada Diki untuk menghentikan rapat sejenak Diki bangkit dari duduknya rapat kali ini cukup sampai di sini kalian semua boleh bubar semua karyawan yang ikut rapat pada membubarkan diri Rei dan Diki juga ikut keluar mereka menuju ruangan mereka sendiri Diki ikut masuk ke ruangan Rei kamu lagi ada masalah dengan anak tanya Diki Rei mengeleng entah kenapa perasaanku tidak enak aku takut anak kenapa-kenapa Diki memutar mata malas ya elah Rei aku kira ada apa ternyata lagi memikirkan istri toh ini tidak seperti biasanya kesal Rei telepon saja istrimu saran Diki benar juga jawab Rei Rei mendial nomor Ana tidak lama nomor yang dituju menjawab Ana kamu tidak apa-apa sayang tanya Rei Rei dibalik telepon aku baik-baik saja kenapa memangnya tanya Ana balik tidak aku hanya khawatir saja ingat pesanku jangan keluar dari butik sebelum aku datang Iya jawab Ana Rei memutus sambungan teleponnya dia menarik napas lega istrinya baik-baik saja di dalam butik sudah lega tanya Diki Rei menyengir sudah Pak Diki mendengus bucin akut Rei terkekeh biarin daripada kamu jomblo akut Maya sudah sama Dimas siap-siap patah hati deh kamu apa hubungannya denganku biar saja dia mau dengan siapa aku juga tidak peduli tukas Diki terserah deh aku cuma menyarankan saja sebelum Maya dan Dimas menyatu ada baiknya kamu rebut tuh Maya saran Rei memangnya Maya mau sama Dimas tanya Diki penasaran sama-sama pernah terluka tidak dapat dipungkiri jika akan ada BNI-BNI cinta yang muncul di hati keduanya jelas Rei biar sajalah mereka berdua sama-sama cocok yang satu terluka karena penyesalan dan satu lagi seorang penguntit mereka sangat cocok jika bersanding ujar Diki Rei hanya mengeleng akan tingkah saya acu Diki dia lalu mengambil kunci mobil dan hendak keluar kamu mau pergi tanya Diki aku mau ke butik Ana katanya tadi sudah lega tidak khawatir lagi kata Diki aku sudah lega saat mendengar suaranya tapi hatiku akan benar-benar lega saat melihat langsung istriku jelas Rei dasar aku ikut kalau begitu ikut saja kata Rei Diki dan Rei masuk ke dalam kotak besi yang akan membawa mereka turun ke lantai dasar Rei dan Diki keluar saat pintu lift terbuka rei bagaimana kita makan siang dulu ajak Diki boleh juga sekalian aku ingin membelikan Ana makan siang pasti istri dan calon anakku kelaparan ucap Rei semakin lama tingkah lakumu semakin berlebihan saja kata Diki Rei memalingkan wajahnya menatap Diki maksudmu sikapmu berlebihan memangnya Ana tidak bisa membeli makanan saat dia lapar beda dong jika aku yang membawakan istriku makanan maka rasanya akan beda seakan makanan itu adalah cinta yang ku bawa untuknya tutur Rei Diki bergidik ngeri mendengarnya langsung saja dia masuk ke dalam mobil Rei terkeke geliakan ucapannya sendiri aku sungguh tidak waras ini semua karena istriku yang sangat ku cintai celote Rei dering ponsel Ana berbunyi Ana melihat nomor telepon seorang wanita yang dia kenal itu adalah sahabatnya yang tengah menelepon Halo Tere Ana Ana aku sudah kembali dari luar negeri aku sekarang berada di depan butikmu kamu ada dimana sekarang Tere aku di butik sekarang kamu masuk saja Ana Tere memutus sambungan teleponnya dia menyeberang jalan menuju butik mobilnya memang dia parkirkan di seberang jalan depan butik Ana Tere masuk ke dalam butik hai Lucy eh Nona Tere kapan pulang kesini sejak kemarin dimana Ana aku disini sahut Ana segera Tere mendekat sahabatnya itu sudah lama Tere tidak bertemu sahabatnya itu dia bahkan tidak menghadiri pernikahan Ana dengan Rei Tere hanya mengetahuinya dari media sosial saja Tere mengeluarkan hadiah dari dalam tasnya dia memberikan itu kepada Ana hadiah pernikahan untukmu maaf aku tidak bisa datang dan telat memberimu hadiah Ana membuka kotak perhiasan itu wah cantik sekali terima kasih sahabatku sama-sama balas Tere kita duduk di dalam saja ajak Ana Tere masuk ke dalam ruangan Ana keduanya duduk di sofa kapan kamu kembali dari luar kemarin dan hari ini aku tidak sabar untuk bertemu denganmu bagaimana kabarmu apa pernikahan keduamu ini bahagia tanya Tere Ana mengangguk aku bahagia sekali apalagi sekarang aku tengah mengandung Tere kaget mendengarnya yang benar Ana mengangguk benar aku sangat bahagia penantianku selama ini akhirnya berbuah manis selamat Ana aku turut bahagia mendengarnya ucap Tere keduanya berbincang-bincang mengenai kehidupan mereka Ana menceritakan pernikahannya bersama Rei lalu Tere menceritakan kehidupannya selama di luar negeri bagaimana dengan Dimas tanya Tere Dimas sempat tidak menerima perpisahan kami dia hampir saja melenyapkan dirinya sendiri Tere mengeleng tidak percaya dengan apa yang dia dengar sungguh dia telah menjadi pria yang tidak pernah bersyukur Ana menghela hah sudah lah semuanya juga sudah berlalu aku juga sudah melupakannya Tere melihat jam di pergelangan tangannya sudah siang en aku pamit pulang biar aku antar sampai ke depan ucap Ana keduanya keluar dari butik Ana mengantar Tere sampai ke depan mobilnya Tere mendekat sahabatnya itu sebelum masuk ke dalam mobil aku pulang bye ucap Tere Seraya melambaikan tangannya hati-hati di jalan ucap Ana Seraya membalas lambaian tangan Tere Ana singgah ke gerobak penjual cilok bang ciloknya satu porsi iya neng ucap tukang penjual cilok wah Ana ternyata kita memang berjodoh aku tidak susah-susah menemuimu kamu sendiri yang ingin menghantarkan nyawmu ke hadapan diriku tidak sia-sia aku menunggumu sampai siang gumam Lisa dibalik mobilnya memang Lisa belum beranjak pergi dari mengintai Ana pesanan cilok Ana selesai dibuat Ana membayarnya lalu menoleh kiri kanan untuk menyeberang jalan kaki Ana melangkah ke jalan raya brum suara mobil melaju kencang mengarah pada Ana Ana menoleh ke arah suara mobil matanya membulat ak braak Ana semua orang berkumpul di tempat terjadinya kecelakaan mereka semua beramai-ramai mengangkat tubuh yang bersimbah bercak merha yang tidak sadarkan diri reihan berlari menuju istrinya memang dia baru saja tiba saat kecelakaan itu terjadi Ana rei mendekat istrinya Ana kenapa kamu keluar aku sudah bilang jangan keluar dari butik sebelum aku datang kenapa kamu tidak mendengarku rei berkata dengan lirih tanpa dia sadari air mata jatuh dari pelupuk matanya rei mendekat dan menyambar seluruh wajah Ana terlihat sekali istrinya itu tengah sok berat siapa yang tidak kaget tiba-tiba saja ada mobil yang melaju ke hadapannya saat itu Ana sudah melangkah untuk menyeberang jalan dan saat itu juga tiga orang pengawal menariknya dua menarik Ana ke belakang dan satunya mengorbankan diri rei satu pengawal kita terluka aku akan membawanya ke rumah sakit kata Diki Diki membawa tubuh pengawal yang terluka dengan mobil pengawal yang lain satu pengawal ikut bersamanya menemani rekannya yang terluka menunggu ambulans akan terasa lama lebih baik membawanya langsung dengan mobil rei mengangguk pergilah rei mengangkat tubuh istrinya masuk ke dalam mobil sisa dari kecelakaan itu diurus oleh pengawal yang lainnya reihan menghidupkan mesin dan berlalu secepatnya menuju rumah sakit mobil sampai di parkiran rumah sakit rei keluar lalu berlalu membuka pintu mobil untuk Ana dia membawa Ana dalam gendongannya suster tolong istri saya teriak rei dengan secepatnya para perawat mendorong berangkar pasein Ana diletakkan ke berangkar pasein dan didorong menuju ruang tindakan rei mondar mandir khawatir dengan keadaan sang istri rei dia tahu pasti Ana sangat terguncang rei berharap istrinya tidak akan kenapa-kenapa siapa yang berani membuat istriku celaka awas saja aku akan membuat perhitungan dengannya geram rei tidak lama dokter keluar dari ruang tindakan segera saja rei menghampiri sang dokter bagaimana kondisi istri saya dia baik-baik saja kan istri anda baik-baik saja dia hanya mengalami shock saja bayi dalam kandungannya juga baik-baik saja jangan khawatir anda bisa menemuinya sekarang ucap dokter menjelaskan rei bernapas lega mendengarnya syukurlah terima kasih Tuhan terima kasih dokter sama-sama balas dokter segera saja rei masuk ke ruangan Ana sayang kamu baik-baik saja kan rei mengengam tangan Ana dan menyambarnya maafkan aku rei aku tidak mendengar ucapanmu liri Ana rei mengeleng tidak apa-apa sayang kenapa kamu bisa keluar aku mengantar sahabatku ke mobilnya lalu singgah membeli cemilan saat aku ingin menyeberang tiba-tiba saja ada mobil yang melaju untung saja pengawal menarik tubuhku tetapi Ana menangis saat melihat kejadian itu salah satu pengawal kita tertabrak dia mengorbankan dirinya tenang sayang kita doakan saja semoga dia baik-baik saja Diki sudah membawanya ke rumah sakit ucap rei rei mengusap puncak kepala sang istri Ana memejamkan matanya tidak lama dia tertidur karena pengaruh obat yang diberikan oleh dokter rei meraih ponsel dari saku celananya dia mendial nomor mama dan mertuanya rei membutuhkan orang-orang terdekat Ana sekarang rei juga menelepon Diki tidak lama panggilan telepon rei diangkat dik kita ketemu di tempat biasa oke jawab Diki dari seberang telepon tidak lama mama serta mertua rei datang mereka khawatir saat rei menelepon yang mengatakan Ana masuk rumah sakit rei apa yang terjadi pada Ana tanya Dila rei kenapa Ana bisa masuk rumah sakit tanya Hendra ria membelai lembut puncak kepala putrinya dia mengengam tangan Ana dan menyambarnya sepertinya ada seseorang yang ingin mencelakai istriku aku titip Ana pada kalian aku akan mengurusnya ucap rei pergilah nak beri pelajaran pada seseorang yang berniat untuk mencelakai Ana geram Hendra rei menyambar kening Ana sebelum pergi dia berpamitan kepada mama serta mertuanya rei akan mencari tahu siapa dalang dibalik kejadian ini rei masuk ke mobil dia menghidupkan mesin lalu mengemudikannya menuju tempat janjiannya bertemu dengan Diki rei sampai di depan rumah bergaya minimalis dia keluar dari dalam mobil kedatangan rei sudah disambut oleh para pengawalnya dik siapa dalang ini semua tanya rei seraya mendaratkan tubuhnya di sofa bagaimana keadaan Ana tanya Diki syukurlah dia baik-baik saja calon anakku juga baik-baik saja bagaimana keadaan pengawal kita tanya rei masih kritis semoga saja nyaunya bisa selamat ucap Diki sejahterakan keluarganya dik aku sangat berterima kasih kepadanya dia pengawal setia bagi keluarga ku ucap rei Diki mengangguk aku akan mengurusnya pengawal yang ditugaskan menjaga Ana datang menghampiri rei dan Diki Tuan jelaskan kenapa kejadian ini bisa terjadi pinta rei dingin pengawal itu menelan lutnya maaf Tuan kami telah teledor kami tidak mengira jika mobil yang terparkir di dekat butik adalah mobil yang akan mencoba menabrak nyonya Ana karena disana juga terdapat beberapa mobil yang terpakir sejak pagi kami kira mobil itu milik salah satu dari seseorang yang punya usaha memang lokasi butik Ana berjejer dengan berbagai ruko lainnya ada beberapa mobil terparkir pemilik dari sang empunya ruko usaha Diki kamu tahu apa yang harus kamu lakukan kata rei sudah aku lakukan nih gambar wanita yang mencurigakan Diki memperlihatkan layar laptop kepada rei yang menampakkan seorang wanita yang mencurigakan wajah aslinya tidak kelihatan dia memakai kacamata dan topi rambutnya pendek siapa dia tanya rei tenang saja aku ada disini aku akan membawa wanita itu kehadapanmu malam ini juga kata Diki dengan percaya dirinya itu yang aku suka darimu Dik kamu memang serba bisa puji rei tapi aku sudah mengira siapa wanita itu sahut Diki siapa tanya rei Diki memutar mata malas lihat saja nanti aku akan menunggumu di rumah ini sudah lama tanganku ini tidak miyik seorang wanita ini berani sekali mengusikku rupanya dia belum tahu siapa itu rei han kata rei dengan mengepalkan kedua tangannya geram Diki bangkit dari duduknya beberapa pengawal mengikuti langkah kakinya rei beranjak pergi dari rumah itu dia akan kembali ke rumah sakit kabari aku secepatnya teriak rei sebelum masuk ke dalam mobil oke jawab Diki mobil Diki berlalu dari rumah dengan dikawal oleh beberapa mobil pengawal lainnya sedang rei melajukan kembali mobilnya menuju rumah sakit Diki kembali ke tempat kejadian kecelakaan itu terjadi dia keluar dari mobil Diki akan bertanya-tanya dulu pada Lucy serta beberapa orang sekitar dia ingin memastikan dulu apakah wanita yang dia curigai benar wanita yang sama Diki kembali melacak pelat mobil yang dikendari oleh wanita itu dan hasilnya gotcha penjahat itu bukanlah seorang yang ahli segera saja Diki melacak keberadaan wanita tidak beradab itu Lisa mengemaskan barang-barangnya dia harus pergi dari kota ini untuk sementara rencananya gagal untuk mencelakai Ana yang tertabrak malah pengawal Ana ah! teriak Lisa dengan kesal kenapa yang tertabrak malah pengawalnya seharusnya Ana sudah kehilangan nyaunya saat ini dan aku akan menikmati betapa menderitanya Dimas Lisa keluar dari kamar dengan membawa tas besar dia sedikit berlari keluar dari rumah Lisa membuka pintu mobil bagian belakang untuk memasukkan tasnya sekali lagi Lisa menatap rumah yang akan dia tinggali untuk sementara aku harus pergi untuk mengubah wajahku aku takut suami Ana itu akan tahu jika sebenarnya aku yang ingin menabrak Ana Lisa masuk ke dalam mobil dia menghidupkan mesin dan mengemudikan mobilnya menuju bandara Lisa akan menuju negeri ginseng untuk mengubah wajahnya dengan kecepatan tinggi mobil melaju menuju bandara internasional sesampainya di bandara Lisa mengubah raut wajahnya yang panik menjadi seperti biasanya wajah polos dengan sikap baik untuk menipu orang yang melihatnya segera saja Lisa memesan tiket penerbangan menuju negeri ginseng untuk beberapa saat ini dia akan sembunyi dahulu di bandara Lisa harus menunggu sampai nanti malam untuk melajukan penerbangan malam pun tiba semua penumpang telah naik ke badan pesawat begitu juga dengan Lisa yang telah duduk di samping pria berkumis tebal pria di samping Lisa terlihat memejamkan matanya Lisa tidak mau menegur ataupun mengajak pria itu berbicara dia ikut memejamkan mata saat mendengar pesawat akan lepas landas klik Lisa kaget bukan main dan membuka matanya satu tangannya sudah terborgol oleh pria yang duduk di sampingnya hei apa-apaan ini huh teriak Lisa beberapa pria bangkit dari duduknya dan menghampiri Lisa melihat itu Lisa panik bukan main mungkinkah penegak hukum yang saat ini menangkapnya begitulah kira-kira hati Lisa bicara pria di samping Lisa membuka kumis palsunya halo Lisa Lisa terbelalak melihat pria di sampingnya itu dia adalah Diki, asisten Rehan langsung saja para pria yang berkerumun membawa Lisa keluar dari dalam pesawat Lisa meronta untuk dilepaskan lepaskan aku kenapa kalian menangkapku huh apa salahku teriak Lisa salahmu karena telah berani mencoba melarikan diri kata Diki aku tidak melakukan apa-apa kenapa kamu membawaku tanya Lisa memangnya aku ini tidak tahu apa rencanamu itu kamu kira dengan menyamar aku tidak bisa mengenali dirimu ucap Diki jangan bawa aku ke kantor polisi aku mohon lirih Lisa Lisa dibawa masuk ke dalam mobil tubuhnya diapit oleh dua orang pria kekar di kursi belakang Diki ikut masuk berserta pengawalnya yang menjadi supir kalian berdua Diki menunjuk pengawalnya mau pegang-pegang dia boleh saja kalian pasti tergoda dengan wajah dan tubuhnya yang cantik itu pengawal senang mendengarnya dengan senang hati akan kami lakukan bos Lisa mengelengkan kepalanya jangan lakukan itu diam kamu bentak Diki lebih baik keluarkan saja suara indahmu lumayan sebagai penghibur sebelum eksekusi Diki terkeke geli begitu juga dengan tiga pengawalnya supir mengendarai mobilnya menuju rumah minimalis dua pengawal di sisi kiri dan kanan Lisa sudah mulai melakukan tugasnya mereka menyusuri tubuh Lisa yang masih dibalut pakaian Lisa meronta minta dilepaskan kedua tangannya sudah terborgol Diki dan supir hanya tersenyum melihat dua pengawal mereka memegang titik-titik Sensitive Lisa mendengar suaramu itu tubuhku menjadi panas sepertinya aku harus mencari wanita setelah mengurusmu ucap Diki sambil tertawa suruh mereka menyingkirkan tangannya dari tubuhku perintah Lisa dengan berteriak katakan saja pada mereka ucap Diki bos apa boleh kami M buka pakaiannya tanya salah satu pengawal yang sudah tidak sabar untuk menjadi seorang bayi kehausen boleh saja lakukan apapun yang kalian inginkan jangan mernol bag pakaian wanita itu aku ingin kalian menghibur kami dengan suara nikmat dan bukan suara rinti en ucap Diki sambil tertawa terbahak-bahak dengan sang supir terima kasih bos ucap kedua pengawal itu secara bergantian pengawal itu membuka KN singka meja Lisa tangan Lisa diangkat ke atas hingga mempermudah dua pengawal itu menjadi bayi kalian semua kurang ajar teriak Lisa rasanya aku sangat mengantuk kata Diki lakukan apa yang aku perintahkan jangan menyentuhnya lebih dari itu kata Diki dingin siap bos ucap mereka mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Diki saja meski mereka saat ini sudah sangat berserat Diki menarik dua sudut BBR nyata kalah melihat Lisa dari balik kaca spion suara serak dan berat keluar dari BBR Lisa dua pengawal itu menikmati hidangan gratis tanpa ragu sedikitpun meski tidak bisa memakai Lisa tetapi bermain-main saja sudah membuat mereka merasa puas cukup bermainnya kita sudah sampai rapikan kembali pakaian wanita itu perintah Diki tegas dua pengawal merapikan kembali pakaian Lisa Diki keluar beserta lainnya dengan mengiring Lisa masuk ke rumah bawa wanita itu ke kamar dan ikat dia perintah Diki baik bos ucap pengawal serempak Lisa digiring masuk ke dalam kamar dia didudukan di kursi lalu tubuhnya diikat dengan tali gara-gara kamu rekan kami sekrat di rumah sakit ucap pengawal berambut cepat berani sekali kamu bermain-main dengan Tuan Reyhan sahut pria satu lagi Lisa berdeci Cih siapa suruh teman kalian menghalangi rencanaku dia sendiri yang menghantarkan niwanya dua pengawal itu geram mendengar perkataan tajam Lisa jika diizinkan mereka sudah menemka kepala Lisa atau menggur Lisa hidup-hidup sudah tahu salah masih berani untuk menjawab sepertinya Lisa memang ingin dibuat menderita dua pengawal tadi keluar dari kamar lebih baik mereka pergi meninggalkan Lisa yang hanya dengan perkataannya saja sudah membuat keduanya emosi jika terus meladeni Lisa yang ada mereka akan mengeksekusi Lisa terlebih dahulu sebelum Reyhan Diki menelpon Reyhan untuk segera menemui dirinya selagi menunggu Rey datang Diki menyiapkan perlengkapan untuk menyi Lisa nantinya entah apa yang akan dilakukan Reyhan kali ini yang terpenting Diki sudah menyiapkan segalanya setelah beres dengan hal itu Diki kembali duduk di sofa dia memutar video rekaman rumahnya rekaman itu adalah rekaman lama saat dirinya embuk dan dibawa oleh Maya masuk ke rumah Diki sangat kesal melihat itu seharusnya Maya tidak perlu membantunya saat itu biar saja dirinya tedur dengan wanita penghip air yang ada di sana ini Maya malah membawanya pulang dan menyebabkan peristiwa itu terjadi dan cinta Diki kandas karena hasil perbuatan itu aku mau pergi sebentar kamu sama mama dulu? ya kata Rey kepada Ana mau kemana? tanya Ana ada urusan sebentar aku mau mengurus orang yang telah berani mencelakai kamu jawab Rey kamu tahu? siapa yang sudah mencelakai aku? Rey mengusap puncak kepala Ana ini aku mau cari tahu kamu ditemani mama sebentar aku enggak bakalan lama pulangnya Ana mengangguk iya enggak apa-apa pergi saja biar aku sama mama saja tapi pulangnya tolong belikan martabak manis rasanya aku ingin makan yang manis-manis Rey tersenyum siap sayang bakal aku belikan kamu istirahat saja dulu Rey menyambar kening Ana lalu berpamitan pada mama Dila ma Rey pergi dulu Rey titip Ana iya kamu pergi saja biar mama yang menjaga Ana sahut Dila Rey juga menyambar pipi sang mama lalu melangkah keluar dari kamar rawat istrinya Rey mempercepat langkah kakinya keluar dari gedung rumah sakit dia sudah tidak sabar untuk segera melihat seseorang yang ingin mencelakai istrinya Rey masuk ke dalam mobil dia menghidupkan mesin dan mengemudikannya menuju ke rumah yang siang tadi dia kunjungi mobil Rey tiba di rumah bergaya minimalis dia keluar dari mobil pintu rumah dibuka saat para anak buah Rey melihat atasannya datang Rey melangkah masuk dan menemukan Diki yang tengah bermain laptop Diki mana orang jahat itu Diki menengadakan kepalanya melihat sosok Rey sudah datang rupanya wanita itu ada di kamar pindahkan dia ke tempat biasa kamu sudah siapkan peralatan milikku tanya Rey Diki mengangguk sudah bagus aku sudah tidak sabar untuk menuliti seseorang malam ini ucap Rey Diki memanggil para bawahannya hei kalian pindahkan wanita itu ke tempat biasa siap bos ucap mereka serempak ayo kita ke kamar duluan ajak Diki Diki dan Rey pergi ke kamar yang dimaksud Rey terlebih dahulu Diki membuka pintu kamar ruangan kamar itu begitu gelap Diki menghidupkan lampu kamar tersebut Rey masuk dan melangkah menuju alat untuk em nyiksa musuhnya dia membelainya satu persatu Lisa dibawa ke kamar tersebut dia terus memberontak lepaskan aku teriak Lisa Rey menoleh kepada sumber suara yang berteriak itu dia sedikit kaget melihat Lisa Rey tidak mengira jika Lisa yang berani bermain-main dengannya ternyata kamu yang berniat mencelakai istriku sergah Reyhan Lisa didudukan di kursi menghadap Rey dan Diki Lisa menatap wajah tampan Reyhan tidak dapat dia pungkiri dari dulu Lisa sudah mengagumi sosok Rey namun apalah daya jangankan menyentuhnya mendekat saja Lisa sudah ditiup bagai hembusan debu aku membenci istrimu itu dia yang membuatku menderita kata Lisa Rey berdecak cek kamu ini siapa sih buang-buang waktuku saja untuk mengurus tikus sepertimu wanita tidak sadar diri kamu yang berbuat salah malah menyalahkan Ana dia mantan istri Dimas Rey sahut Diki Rey menatap tajam Diki aku tahu Diki menyengir tadi kamu bertanya siapa wanita ini kamu itu bisa diam tidak aku ini lagi memasang tampang sangar dan dingin kamu malah membuatku kesal kata Rey geram Diki terkekeh oke lanjutkan kalau begitu Rey mendekati Lisa dia berkeliling memperhatikan penampilan Lisa dari atas sampai bawah sebenarnya kamu cantik aku jadi bingung ingin memberikan hukuman untukmu jadikan aku simpananmu ucap Lisa hahaha tawa Rey apa aku tidak salah dengar menjadikanmu simpanan Rey beralih memandang Diki Dik kamu dengar tidak dia berkata apa dengar dia ingin menjadi simpananmu sahut Diki buatmu saja Diki kata Rey Diki bergedik ngeri mendengarnya melihat tampang Lisa saja dia sudah muak apalagi menjadikannya simpanan yang ada saat itu juga Diki jatuh miskin karena sikap Lisa yang materialistis nih cewek benar-benar enggak tahu malu enggak ada sadar-sadarnya ucap Rey jika masih ada iri dan dendam di hati dia enggak akan pernah sadar sahut Diki tolong maafkan aku lakukan apa saja agar aku bisa bebas pinta Lisa liri Rey mengambil sarung tangan plastik elastis dia memakainya di kedua tangannya Rey mencengkram kedua pipi Lisa aku akan membebaskanmu sebentar lagi tapi kita harus bermain-main dulu keluarkan suara indahmu itu saat aku sudah menyentuhmu the sis Rey Lisa meringis sakit saat Rey mencengkram kedua pipinya tapi dia senang saat mendengar perkataan Reyhan yang ingin menyentuhnya Lisa pernah berfantasi bercinta dengan sosok Reyhan kali ini dia akan mengapai cita-citanya itu Diki kita mulai perintah Rey siap sahut Diki Diki memakai sarung tangan terlebih dahulu mau kita apakan dia Rey mengedikan bahu langsung saja tidak seru siksa dulu aku malah takut Diki mengernyit kenapa takut istriku sedang hamil tidak baik berbuat kejahatan kata Rey hahaha Diki tertawa terbahak-bahak dia geleng-geleng kepala ampun Rey kamu sudah berubah menjadi pria baik aku memang baik sahut Rey biar aku yang lakukan kamu lihat saja wanita ini menderita ucap Diki langsung saja Diki buat saja wanita ini menderita perintah Rey Diki memilah botol-botol obat beserta suntik n di meja ada 20-20 botol obat di atas meja kalian mau apa tanya Lisa membuatmu menikmati surga dunia sahut Rey aku bingung mau pilih botol yang mana ucap Diki pilih yang membuatnya menderita dengan perlahan-lahan perintah Reyhan Diki memilih salah satu botol dia mengambil cairan itu dengan suntikan Diki mendekati Lisa kalian mau apakan aku suntikan apa itu tanya Lisa takut masih untung kamu cuma diberi suntikan kalau Rey mau dia sudah memotol nanogram kaki dan tanganmu tukas Diki Diki menyuntikan obat itu ke lengan Lisa selesai sudah virus itu akan menger nol goti tubuhmu efeknya kamu akan merasakan lumpuh di sekitar sendi-sendi tulangmu apa maksud kalian huh kalian ingin membuatku lumpuh lebih baik bunha saja aku sekalian teriak Lisa akan aku kabulkan sahut Rey Rey memberi kode kepada Diki dengan tangannya Diki kembali mengambil botol obat yang berbeda kembali dia menyuntikan obat itu ke lengan Lisa nah karena kamu ingin tidak dari dunia ini maka akan aku kabulkan setelah tulang-tulangmu keropos kulitmu juga akan tumbuh luka selama dua minggu nikmati siksaan ini setelah itu kamu akan bebas jelas Diki Lisa meneteskan air mata ampuni aku kenapa kalian begitu jahat yang sebenarnya jahat itu kamu atau kami wanita sepertimu lebih baik dimusahkan selama-selamanya sahut Rey Diki memanggil para bawahannya kalian bawa wanita ini pulang ke rumahnya putuskan akses komunikasi wanita ini awasi dia selama dua minggu ke depan setelah itu kalian tahu sendiri apa yang harus dilakukan siap bos ucap dua orang pengawal itu serempak Rey dan Diki keluar dari kamar dan membiarkan Lisa diurus oleh para bawahan mereka sebelum kembali ke rumah sakit Rey dan Diki pulang ke rumah untuk membersihkan diri mereka terima kasih